Kita bisa mulai, nanti kita menunggu Pak Kors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Alhamdulillah, teman-teman, pada pagi hari ini pertemuan kedua. Saat itu kurang lebih ada 11 kali pertemuan. 7 kali lewat virtual, 4 kali langsung klasikal. Kita ketemu di Pak Igi. Nanti sesudah ini, pembelajaran kedua ini, nanti kita ketemu lagi tanggal 11. Itu langsung coaching, sampai pada nanti pembuatan rancangan aktualisasi. Nanti saya mengawal teman-teman, dampingi teman-teman, kita sharing. Intinya, karena itu pada hari ini, kita akan tepung, mudah-mudahan lebih awal kita selesai. Kalau izin dari teman-teman, nanti saya coba izin ke Kors, atau Kors, atau Kors evaluator. Kalau bisa sebelum jam 12, kita selesai. Kalau bisa. Kalau teman-teman, kalau makin cepat, dibilang makin bagus, Pak. Saya izin, tentu kalau yang beri puasa, kalau melaksanakan ya. Tapi, mudah-mudahan kita bisa tempuh tepat waktu. Baik, teman-teman. Sebelumnya ini, saya coba Ketua, Pak Ketua Al-Amin ya. Siapa? Nanti buat grup WA, supaya nanti kalau ada yang tanya kemarin, Anda kemarin, Ibu Niputu ya, sama Pak Al-Amin bertanya, itu mau disarunnya laporan itu dalam bentuk link atau tidak, tapi memang sebelumnya penjelasan saya memang kurang jelas ya, atau belum jelas pada waktu penjelasan di tugas. Tapi saya terima kasih, sudah ditanyakan. Bahkan saya sentar ke Pak Al-Amin, mohon itu disampaikan ke teman-teman. Tapi mungkin sudah sampai. Karena itu nanti dibuat grup ya, Pak Al-Amin. Yang punya grup itu, kelompok 398. Laksar 398. Nanti kita, itu media kita untuk berdiskusi. Kalau ada yang tanya yang sama, satu kali saya sudah ada yang bisa baca, itu intinya. Tapi saya tidak untuk kemungkinan, kalau ada yang mau share langsung, silakan. Tapi lebih bagus, kita memanfaatkan media ini, supaya apa yang ditanya, bisa juga mungkin akan diketahui oleh teman-teman. Mungkin mudah-mudahan sama dengan ditanyakan juga, atau paling tidak diketahui informasinya ya. Baik, teman-teman. Saya sudah membaca dan sudah melihat tugas-tugas dari teman-teman. Coba silakan lihat. Mana ibu, 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 siapa ini? Belum masuk ya? Ibu Nurhayat, ibu masuk ya. Ya, ibu masuk ya. Ini kenapa? Jaringannya atau apa? Ada Pak Ketua. Belum ada konfirmasi Pak. Sudah saya WA kegulian grup. Jadi baik Teman-teman nanti Coba saya share Saya share tugasnya Ini kelihatannya Kelihatan Kelihatan Pak Jelas Baik Sebelum kita masuk ke Tugas Kabur Pak Kabur memang Saya ini saya foto Tapi saya coba cari yang lain Kalau ini Gimana Kabur Masih yang tadi Pak Masih yang gambar tadi Pak Masih Karena ini saya foto aja Karena tadi malam Coba dari kemarin siang Mudah-mudahan ini bisa Dilihatnya karena di foto ini Teman-teman Ini maksudnya saya sampaikan Kalau dilihat Terima kasih teman-teman Intinya sudah Menyampaikan Laporannya Saya tunggu ambil catatan Setelah saya lihat Tugas kelompok Saya lihat Kelompok satu yang paling awal Memasukkan Itu pada hari Selasa Jam 12 10 menit Yang kelompok dua itu Hari Selasa 18 13 menit Artinya masih Di waktunya ya Karena Disampaikan itu Hari Rabu Tanggal 6 Paling lambat Paling waktunya jam 12 Nah ini berarti lebih awal Dari jadwalnya ya Kemudian Kalau tugas Dari masing-masing Ada tugas mandiri Ada Learning jurnal Ini bervariasi ya Kalau di tugas mandiri Itu rangkumannya Atau inti seharinya Itu yang paling pertama Itu Uniarti Mengirimnya hari Senin Hari Senin Itu jam 20 16 menit Disusul itu Yang kedua Itu Widya Stuti Masih hari Senin Tapi jamnya Yang berbeda Jam 21 Mungkin baku tetangga Berbeda Satu menit Disusul juga Yang ketiga Itu Sri Ratna Dewi Itu Hari Selasa Ada Hari Selasa Dua orang Yaitu Al-Amin Nah ini ketua Kelas Ketua kelompok Itu malam Kemudian Rata-rata Yang lain Itu Hari Rabu Yang Mana ini Nur 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 Hayati Ini mungkin Salah menerima Informasi Hari Rabu Itu Ngirimnya Itu Jam 21 45 Itu berarti Malam ya Malam Iya Pak 21 45 Jadi saya Yang sudah Mengirim Lebih awal Saya sudah baca Ringkasannya Silahkan itu Saya tidak Membutuh Sedetail Apa Yang berarti Sekemampuan Teman-teman itu Membuat Ringkasan Yang bisa dapat Mengantar Teman-teman Untuk menjadi ASN yang Profesional Dan berkarakter Dan pada Pembelajaran ini Intinya ASN yang berhalat Itu tugas Mandiri yang pertama Kalau Elirin jurnal Ini seharusnya Kalau yang nomor Satu Kirim bersamaan Tapi karena ini Memang Pembuatannya Ada yang pertama Itu Hari Selasa Ibu Sri Ratna Dewi 15 43 Selasa Yang lain Ada Itu lagi Adin Adin Rifaldi Itu 21 54 Yang lain Itu Hari Rabu Semua Dan yang Paling Belakangan Story itu Ibu Nur Hayati SPD Ini juga Pembelajaran Buat Teman-teman Karena Bagian Daripada Sistem Pembelajaran Karena ada Namanya Sikap Perilaku Ada Dimana Hal-hal Lain Tentunya Pertama Tapi kita Saya Mensyukuri Buat Teman-teman Terima kasih Itu Menyampaikan Laporannya Tugasnya Menyampaikan Tugas Ini Kalau Dari Awal Ini Nanti Sampai Nanti Pembuatan Rancangan Itu Ini Kalau Berharap Kunci Dari ASM Belakangan Walaupun Hari Yang Sama Saya Ijin Kepada Kolompok Satu Kita Mulai Dari Kolompok Dua Ini Bukan Hukuman Tapi Kita Menghargai Kolompok Satu Karena Lebih Awal Menyampaikan Itu Kita Setuju Ya Teman-teman Ya Pak Setuju Silahkan Nanti Kolompok Dua Siapa Yang Memaparkan Silahkan Diatur Bagaimana Caranya Untuk Menyampaikan Saya Tidak Tidak Teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya akan mewakili teman-teman untuk mencoba mengaparkan tugas kelompok dari kelompok dua Pak. Tugas kelompok yang... Sebelum menyampaikan Pak Ahli, Bapak menyampaikan, nanti ada yang menanggapi. Berarti kalau Bapak menyampaikan sekaligus pembeli materinya atau penjelasan kelompoknya dan juga sebagai moderator untuk acara ini. Saya itu hanya menikmati. Kalau saya nanti akan saya coba masuk. Silakan Pak. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan saya akan mencoba untuk mengaparkan tugas kelompok dua. Yaitu mengidentifikasi kasus keterlibatan BNS pejabat atau OPD pemerintah dalam pelanggaran nilai-nilai dasar BNS berlaku. Contoh kasus yang kami ambil di sini, saya mewakili teman dari kelompok dua yaitu kasus korupsi mantan Bupati Guru Selatan, Maluku. Untuk deskripsi singkat dari kasus yang kami identifikasi yalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Guru Selatan, Maluku, yaitu Bapak Tagob Sudarsono Soulisai. Beliau diduga terlibat kasus suap menerima hadiah atau gratifikasi dan indah kebencian uang dalam proyek dinas PUPRP pada periode tahun 2011 sampai 2016 di Guru Selatan, Maluku. KPK menyatakan bahwa Bapak Tagob diduga menerima dana sebesar 10 miliar dari 7-10% untuk setiap-setiap nilai kutat yang ada di dinas PUPRP. Tersangka lain dari lingkasan ini adalah perlibatan dari pihak swasta yaitu Bapak Joni Reinhardt Kasman dan Ita. Demikian ringkasan ini dan kami mulai mengidentifikasi kasus penyebab dari korupsi tersebut yalah Satunya, yang pertama, kurangnya pengawasan dari pemerintah. Ini identifikasi penyebabnya, kurangnya pengawasan dari pemerintah. Yang kedua, penyalahgunaan WWN untuk memanfaatkan pemerintah. Yang kedua tadi, penyalahgunaan WWN untuk mementingkan kepentingan pribadi. Ini penyalahgunaan WWN bisa juga dianggap sebagai penyalahgunaan jabatan. Terus yang ketiga, kurangnya moral dan tanggung jawab dari pejabat publik. Yang keempat, budaya dari masyarakat yang sudah mengakar. Dari empat identifikasi tersebut, kami melihat, kami dari kelompok Blik 3 melihat ada nilai-nilai dasar berahlat yang dilanggar, antaranya penyalahgunaan WWN yang tadi disebut penyalahgunaan jabatan untuk mementingkan kepentingan pribadi. Pelanggarannya adalah terhadap salah satu dari tiga fungsi utama dari akuntabel publik, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, tersangka tidak loyal dalam menjalankan tugas. Hal ini dibuktikan bahwa tersangka tidak bisa menjaga nama baik ASN itu sendiri, dari instansi pemerintah dan negara. Pelanggaran ketiga, yaitu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pelayanan publik, di mana pemerintah tidak melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, serta masih kurangnya transparansi terhadap kegiatan ataupun pelayanan publik yang diselanggarakan atau dilakukan seperti prosedur, biaya, persyaratan, dan sejenis itu. Itu nilai-nilai pelanggaran dari, nilai-nilai dasar berahlat yang dilanggar dari identifikasi kasus prosedur. Nah, untuk strategi penyelesaian atau solusi yang kami dapatkan di sini adalah salah satunya, atau yang pertama, yaitu transparansi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Transparansi dalam penyelanggaran pelayanan publik ini dilakukan dengan membuka atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan publik. Yang kedua, solusi yang kedua adalah pemerintah harus bisa lebih memperketat aturan dan pengawasan pengelolaan dana, bisa saja dengan membentuk satuan-satuan tugas. Solusi yang ketiga ialah memberikan hukuman berat pada korutor. Kalau sekarang hukumannya masih kurang berat, kalau bisa lebih berat lagi. Solusi yang keempat, membangun pendidikan moral sejak dini, mulai dari tingkat dasar sampai ke jenjang perkuliahan. Solusi yang kelima ialah menenamkan nilai religi secara intensif. Dan solusi yang keenam, yang terakhir, pengembangan sistem informasi pelayanan publik untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Pemberian akses ini bertujuan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam proses pelayanan. Misalnya dengan cara melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, sehingga dapat menyampaikan aduan apabila merasa tidak puas dan melihat adanya pelanggaran terhadap kegiatan pemerintah tersebut. Untuk tugas kelompok tiga, demikian Pak, solusinya. Dan kami dari kelompok tiga bersedia menerima tanggapan ataupun pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Permisi, Pak. Boleh di-share screen hasil pekerjaan kelompoknya supaya kami bisa membaca biar lebih terperinci lagi? Oh iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, bisa dilihat, Ibu? Ya, sudah, Pak. Bisa. Maaf, tadi lupa saya stress. Kalau ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman, kami bisa menanggapi dan bisa menjawab. Kelompok tiga berusaha untuk bisa menanggapi. Kelompok dua. Kelompok dua, Pak. Maaf, maaf. Alamin. Jadi ini kalau kelompok dua ini, Pak Alamin Ketua, anggota Alisha, Ibu Sri Ratna, kemudian Adin, ya, Rivali dan Niputu. Ini kelompoknya ya. Terusnya disampaikan. Nanti yang menanggapi adalah kelompok satu. Silakan dibaca atau apa yang sudah disampaikan, Pak Alamin. Dilihat. Dari mulai di mengangkat kasus, sampai diidentifikasi, bahkan sampai dijabarkan lagi kepada nilai-nilai apa yang dilanggar. Ada solusinya. Ya, mungkin kalau teman-teman melihat ini, apa Bupati itu ASN atau tidak. Seperti itu. Jadi kamar alat. Kalau di sini kan ada tujuh komponen. Saya hanya memantik ya. Tidak berarti memantik. Apa yang disampaikan oleh Alamin. Silakan. Kalau dilihat dari identifikasinya, apa seperti itu. Silakan teman-teman, mau menambahkan atau mau kritik, atau apa, silakan ya. Jadi saya silakan ke Pak Alamin. Silakan. Nanti Alamin mendistribusikan pertanyaan itu, dijawab oleh teman-teman. Saya silakan Pak Alamin. Ya, terima kasih Pak. Buat teman-teman, di sini saya melihat Ibu Nur Hayati melambaikan tangan. Dipersilahkan apakah ada tanggapan atau pertanyaan. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai bagian identifikasi masalah, identifikasi penyebab. Yang pertama itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah. Kedua, penyalahgunaan WNR untuk kepentingan pribadi. Ketiga, kurangnya moral dan tanggung jawab pejabat publik. Keempat, budaya masyarakat yang mengakar. Yang ingin saya tanyakan Pak, identifikasi bagian pertama, kurangnya pengawasan dari pemerintah. Bukankah yang melakukan korupsi itu juga adalah bagian dari pemerintah, yakni bupati, guru selatan. Jadi yang maksudnya pengawasan pemerintah di sini, seperti apa? Kiranya bisa kita bersama dengan teman-teman, kita membahas yang seperti apa? Pengawasan dari pemerintah yang berbuat adalah pemerintah. Kemudian yang kedua adalah budaya masyarakat yang mengakar. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih mendetail, budaya masyarakat yang mengakar itu seperti apa. Demikianlah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Ibu Nur Hayati. Mungkin ada dari teman-teman lain disiapkan untuk satu tanggapan atau satu pertanyaan lagi. Kita batasi dua saja dulu. Tidak ada, Pak. Tidak ada, teman-teman. Iya. Saya Pak Amin. Silahkan, Pak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, kasus korupsi ini kan bisa dibilang sudah kasus yang sangat sulit untuk dilakukan tindakan atau bahkan untuk mengurangi angka korupsi itu sangat sulit. Bagaimana menurut kelompok Bapak, ketika apakah perlu perubahan dalam segi birokrasi, ketika birokrasi itu yang membuat orang untuk melakukan tindakan korupsi. Karena seperti yang saya amati selama ini, walaupun orangnya sangat jujur atau dan sebagainya, ketika ada birokrasi yang menekan ke arah sana, cenderung orang akan melakukan tindakan tersebut. Bagaimana menurut kelompok Bapak tentang hal-hal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya coba... Saya izin selesai ya. Saya coba di bawah itu ya, tanggapan atau kritik teman-teman itu ke pembelajaran kita ya, KSN Beralat. Kalau ini pun kasus Pak Bupati, coba di teman-teman mengidentifikasinya itu dengan Beralat ya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan dari kelompok satu dari Ibu Nur Hayati pertama itu, yaitu mengenai kurangnya pengawasan pemerintah. Ibu Nur Hayati membutuhkan penjelasan bagaimana kurangnya pengawasan pemerintah dan budaya masyarakat yang mengatakan. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Paldi mengenai birokrasi... Minta maaf, Pak Paldi, boleh diulangi pertanyaan tadi birokrasi yang... Mohon maaf ya, maksudnya begini, birokrasi satu sistem yang dibangun di pemerintahan itu yang membuat orang untuk cenderung untuk melakukan tindakan korupsi. Bagaimana caranya kita mengantisipasi hal tersebut? Berarti maksud pertanyaan Bapak, bagaimana cara mengantisipasi sistem birokrasi yang membuat orang ingin... Cenderung untuk... Cenderung untuk melakukan korupsi? Iya. Oke, ya terima kasih. Teman-teman dari kelompok dua, ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Oke, saya coba menjawab sambil teman-teman menanggapi atau membuat rangkuman dari pertanyaan Bapak Paldi dan Ibu Nur Hayati. Saya coba menjawab dari Ibu Nur Hayati tadi penjelasan mengenai kurangnya pengawasan dari pemerintah karena pemerintah sendiri juga yang melakukan korupsi. Untuk kurangnya pengawasan dari pemerintah ini, kurangnya pengawasan ini yang dimaksud adalah kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang ada di bawah pemerintah, misalnya seperti KPK. Karena mungkin di sana, di lokasi, di daerah Buru Selatan itu belum ada kantor atau kantor perwakilan KPK, jadi mungkin pemerintah harus membentuk satuan tugas yang bisa mencapai daerah-daerah yang jauh-jauh. Sementara kalau budaya masyarakat yang mengakar ini, ya itu maksudnya budaya masyarakat yang mengakar, kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat yang ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan tidak kompeten untuk melakukan tugas. Ya dari saya sepertinya seperti itu yang ringkasnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Maaf Pak, boleh saya menanggapi? Ya, silahkan dulu. Tadi kan dibilang yang melakukan korupsi kan adalah pemerintah. Kemudian di situ budaya masyarakat yang mengakar. Jadi yang melakukan ini maksudnya masyarakat atau pemerintah. Yang bagaimana tadi Pak? Tadi dibilang karena masyarakatnya yang ingin mengambil. Saya minta diperjelas di bagian situ Pak. Terima kasih. Oke. Bisa minta waktu setengah menit Pak untuk bisa merangkum jawabannya. Pak. Oh iya, ini ada Ibu Sri untuk bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Silahkan Ibu Sri. Terima kasih atas kesempatan yang berikan. Gini, untuk masalah mengenai budaya masyarakat yang mengakar. Maksudnya di sini korupsi itu sudah sebuah, dianggap sebuah hal yang lumrah yang terjadi di masyarakat. Maksudnya budaya masyarakat untuk yang Pak Bupati ini, dia menganggap hal itu hal yang enteng. Dia melakukan korupsi, dia seperti merasa hal yang biasa itu melakukan korupsi karena sudah banyak yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Ibu Sri. Ada teman-teman yang lain? Ya silahkan Pak Adin. Oke, terima kasih Pak Alamin. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Terkait dengan pertanyaan dari teman-teman kelompok satu. Yang pertama itu garis besarnya adalah seputar kurangnya pengawasan dari pemerintah. Yang pertama harus kita akui bahwa kami mengambil topik pembahasan ini yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Ini adalah kasus korupsi mantan Bupati Buru Selatan, Maluku. Bupati ini adalah pejabat eksekutif pemerintah. Tentunya dalam hal ini, kalau kita bicara masalah itu, yang melakukan pengawasan juga adalah pemerintah. Pak Amin tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi dalam hal itu adalah KPK. Tetapi kalau di daerah itu biasanya ada yang kita kenal dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah salah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Ini apa keterkaitannya dengan nilai-nilai berakhlak? Kalau saya melihat, saya tarik gunang merahnya, bahwa salah satunya di sini adalah bagaimana lembaga negara dalam hal ini, KPK atau BPK, harus menenamkan nilai-nilai yang kita kenal dengan nilai kompeten. Yang mana ada di alamnya itu adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Apa yang perlu diperbaiki dalam hal ini? Terutama adalah masalah bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati Buru Selatan Maluku tersebut. Yang pertama itu adalah masalah lembaga negara tadi yang dalam hal ini adalah PPK. Kemudian yang kedua, ini bicara masalah budaya masyarakat yang mengakar. Budaya masyarakat yang mengakar, kalau saya menafsirkan, yang bagaimana dimaksud dengan budaya masyarakat yang mengakar. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah itu kan masyarakat, bagian dari masyarakat yang diberikan, apalagi Bupati dalam hal ini adalah pemerintah eksekutif yang dipilih melalui hasil demokrasi. Artinya diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Apa yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa mental pemerintahnya kita, mental pemerintahnya kita yang sebagian masih menenamkan mental-mental korupsi. Jadi saya meluruskan bahwa yang dimaksud dengan budaya masyarakat yang mengakar ini adalah, ini terkait dengan penyelenggaran pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah yang menjabat. Karena pemerintah itu adalah bagian dari masyarakat. Jadi mungkin hanya ini tambahan dari saya, selainnya kalau ada yang mungkin tidak berkenan atau ada yang mau ditangkapi dari jawab saya, saya kembalikan dengan Pak Al-Amin sebagai ketua kelompok. Terima kasih. Terima kasih Pak Adin. Jadi untuk identifikasi penyebab mengenai kurangnya pengawasan dan budaya masyarakat itu, sudah dijabarkan sepenuhnya oleh Pak Adin. Kembali ke Ibu Nur Hayati, mungkin masih ada tanggapan atau masih kurang masuk jawabannya. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dokter tadi, yaitu sistem birokrasi yang bisa membuat orang untuk melakukan korupsi. Ada teman-teman yang bisa menanggapi? Teman-teman kelompok dua. Ya teman-teman, saya masih mencari. Kang butuh waktu untuk menyesuaikan jawaban Kang. Jadi kalau untuk pertanyaannya Dokter Paldi tadi, sistem birokrasi yang membuat orang sehingga bisa berniat untuk korupsi, Pak ya? Ya, untuk sistem birokrasi itu... Intinya bagaimana kita sebagai seorang asen dalam menikapi hal tersebut? Berarti pertanyaan Dokter meminta solusi untuk sistem birokrasi tersebut? Kalau saya mencoba menanggapi, Dok, untuk sistem birokrasi, kita sebagai ASN menanggapi sistem birokrasi yang bisa memberikan kesempatan untuk orang korupsi, bisa kita berikan solusi atau penyelesaian dengan mulai dari menanamkan sikap religi ke jiwa-jiwa ASN tersebut. Jadi sikap-sikap penanaman religi dan harus bisa memiliki konsep kompetensi untuk diri sendiri, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ASN tersebut. Kalau seperti pengetahuan, menanamkan... Kalau saya sebenarnya seperti itu kayaknya. Untuk teman-teman, ada yang bisa menanggapi lagi? Terima kasih, Pak Amin, atas jawabannya. Memang kalau korupsi ini, saya rasa memang itu bermula dari individu masing-masing. Saya rasa mungkin kalau memang birokrasinya yang memungkinkan hal itu, tapi kalau memang pribadinya tidak mau melakukan, saya rasa juga tidak akan dilakukan tindakan tersebut. Mungkin itu bisa saya masukkan. Ya, terima kasih, Pak. Pak Padi. Ya, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya. Oke. Jadi, Pak, jawab... Oh, ini ada. Ibu Putu, ada tanggapan, Bu? Ya, terima kasih. Ini mengenai pertanyaan dari Dr. Paldi, ya. Ini mungkin yang ditanyakan itu terobosan apa dari kebiasaan birokrasi ini melakukan korupsi. Salah satunya mungkin itu benar, seperti Pak Amin bilang, kebiasaan dari diri sendiri. Oleh karena itu kan di sini sebelum kita menjadi ASN ini kan ada kegiatan laser seperti ini. Ini di mana kita dituntut untuk mempelajari sekaligus harus memahami yang namanya nilai-nilai dasar ASN. Sehingga setelah kita memahami, kita dapat mengaplikasikannya dalam tindakan berperilaku, termasuk salah satunya adalah untuk tidak melakukan tindakan korupsi seperti itu. Itu untuk dari diri sendiri. Kemudian kalau secara anu, mungkin kita bisa juga, ini seperti strategi penyelesaian yang kelompok kita paparkan ini, mungkin bisa juga dengan cara transparansi. Transparansi ini sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat mengenai pengelolaan dana yang ada, seperti itu. Mungkin juga bisa dikaitkan juga dengan adanya ini. Harus ada tentang sistem informasi pelayanan publik. Harus ada seperti itu, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang pengelolaan dana yang dikelola oleh aparatur. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, itu tadi tanggapan dari kelompok dua, Pak Dokter. Terima kasih. Untuk, oh ya ini, Ibu Nur Hayati silahkan tanggapannya lagi. Ya, baiklah. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya di sini hanya menambahkan dari penjelasan teman-teman mengenai tadi atas pertanyaan Dr. Pardy mengenai mana kita sebagai ASN dalam menyikapi sistem birokrasi yang seperti ini. Jadi, menurut saya, walaupun mungkin sistem birokrasi sudah sedemikian ketat, itu tetap harus kembali ke individu. Jadi, sangat penting sekali penanaman sikap dalam kita yang bekerja di dalam sebuah instansi. Dan yang berikut adalah adanya sistem transparansi yang juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Putu. Nah, sekarang ini kan kita sudah berada di penggunaan teknologi yang cukup canggih. Jadi, dengan penggunaan IT tersebut, adanya transparansi orang dengan mudah dapat mengakses. Jadi, demikianlah tadi tambahan hanya sekedar lebih memperjelas dari penjelasan dari teman-teman. Kemudian, kalau mengenai korupsi yang dilakukan oleh Bupati, yang saya perhatikan, kita ini di negara Indonesia, setiap rata-rata itu, parti atau apa-apa, atau apa maksudnya pemimpin-pemimpin, rata-rata mereka selalu ada kasus korupsi. Apa yang menyebabkan hal itu? Karena di dalam pemilihan itu butuh dana yang besar. Kita sudah tahu budaya kita ini dalam sistem pemilihan ada istilah mengucurkan dana. Jadi, itulah yang harus kita ubah. Bagaimana nanti ke depannya sistem pemerintahan kita ini tanpa menggunakan dana. Sehingga setiap habis pemilihan, habis masa pemerintahan, muncullah kasus korupsi dari pemimpin dari wilayah ini, pemimpin dari wilayah ini. Jadi, saya rasa inilah yang harus kita perbaiki ke depannya, supaya sistem pemilihan di negara kita ini sudah tidak ada lagi istilah menggunakan dana. Demikian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi tambahan dari Ibu Nur Hayati, intinya transparasi dana. Untuk teman, oh ini ada Ibu Widya, Bersilahkan untuk tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang sebelum saya masuk, ada tanggapan sedikit. Pertama, yang mau saya tanyakan, kasus ini sudah... Dia ada sore-sore, setengah-setengah tiga. Sudah selesai dan terbukti memang bersalah atau masih diduga, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya ambil dari nilai-nilai dasar berahlak yang dilanggar, koreksi kalau saya salah Bapak Ibu, tapi kalau di kelompok ini terlihat nilai-nilai dasar yang dilanggar itu dari tujuh yang ditampilkan hanya akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan. Yang saya mau tanyakan, empat nilai dasar yang lain, apakah tidak ada yang dilanggar atau tidak ada terkaitannya dengan kasus yang Bapak Ibu angkat, atau memang bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih. Terima kasih, Ibu Widya. Pertanyaannya nilai-nilai dasar yang lain yang tidak termasuk, apakah tidak ada pelanggaran begitu ya? Oke, teman-teman kelompok dua, silakan menanggapi termasuk saya sendiri. Terima kasih. Kalau untuk kolaboratif, saya rasa nilai-nilai dasar yang dilanggar, belum kami temukan situ nilai-nilai dasar yang dilanggar dari untuk kolaboratif, karena kolaboratif adalah kerjasama untuk menjadi yang lebih baik. Sedangkan Bupati ini sendiri, bukan bekerjasama untuk menjadi lebih baik, tapi dia berkolaborasi untuk melakukan tindakan korupsi. Jadi, untuk nilai-nilai dasar, kalau berarti... ada tanggapan teman-teman yang lain? Buh, 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 Buh. Buh, Buh, Buh. Ada sedikit angkapan Mengenai Apa Nilai dasar ya, ini kolaboratif Kita ambil dari kata kan Kolaboratif itu adalah kerjasama ya Nah, kalau kita masukkan Kolaboratif itu Kerjasama, kalau maksudnya ada kerjasama Berarti korupsinya Berjamaah, kalau seperti itu Makanya tidak masuk nilai-nilai dasar Untuk kolaboratif Kami tidak memasukkan nilai-nilai dasar Yang dilanggar untuk yang kolaboratif Ibu Putu Tidak ada tanggapan Atau tambahan, Pak Adin Kayaknya memang Cuma tiga itu sih ya, menurut saya Ya, dari Kasus korupsi ini yang kami Bisa tangkap untuk Nilai-nilai dasar yang Dilanggar itu hanya tiga Memang kami Teman-teman segalanya Ada tanggapan dari Pak Adin Silahkan Pak Adin Ya, terima kasih Pak Amin Yang terkait dengan nilai-nilai dasar Yang sudah kami masukkan di dalam Tugas kelompoknya kami Bahwa disebutkan tadi Bahwa hanya ada tiga nilai dasar Yang Yang masuk Yang pertama itu adalah nilai Berorientasi pelayanan Kemudian yang kedua Ada akuntabel Dan yang ketiga itu ada kompeten Setelah saya melihat dan menikah Bisa sempat sudah menyampaikan jawaban Bahwa salah satu ini sebenarnya Selain dari itu nilai kompeten Yang mana masuk dalam nilainya itu adalah Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik Artinya apa? Dalam hal ini adalah pemerintah itu Belum melaksanakan tugasnya itu dengan kualitas terbaik Sehingga ada peluang, ada celah untuk Melakukan tindakan Di dana korupsi Kemudian yang terkait dengan Apakah nilai-nilai lain itu tidak masuk Di dalam isu yang coba kami angkat ini Terkait dengan nilai yang tidak masuk itu adalah Harmonis Kemudian ada adaptif Dan ada kolaboratif Sejauh ini dari Dari empat nilai yang sudah kami sebutkan Itu kami hanya melihat dari Tandang dari si pelaku Dalam hal ini adalah Pak Bupati Tetapi kalau saya melihat Dari tiga yang tidak kami sebutkan Sebenarnya ini nilai-nilai berangkat Sebenarnya masuk Harmonis, adaptif, dan kolaboratif Tetapi tidak kita melihat dari sisi Pelakunya dalam hal ini adalah Bupatinya Tetapi kalau saya melihat Kita bisa memasukkan nilai harmonis, adaptif, dan kolaboratif Ini misalnya dalam fungsi Yang sudah kita singgung- singgung tadi Misalnya salah satunya adalah Fungsi pengawasan pemerintah Dalam hal ini adalah Lembaga negara Misalnya KPK Ataupun BPK Bagaimana pemeriksa keuangan Bagaimana dia bisa memasukkan nilai-nilai itu Nilai-nilai berakhlak itu Nilai harmonis, adaptif, dan kolaboratif Seperti disinggungkan nilai kolaboratif Seperti apa Kolaboratif ini diartikan Sebagai membangun kerjasama yang Yang sinergis Artinya bekerjasama kan Kolaboratif Artinya lembaga negara BPK itu Mampulah dalam hal bekerjasama Untuk bagaimana memperangkas Ketika ada hal-hal penyelenggangan Seperti itu Jadi dari Intinya Dari tujuh Poin berakhlak tadi Kalau dari saya Saya menambahkan satu nilai masuk Itu nilai kompeten Dalam hal ini adalah Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik Sementara dari Tiga nilai lainnya Adalah harmonis, adaptif, kolaboratif Sebenarnya itu masuk Tetapi kami tidak melihat dari Sudut pandang pelakunya Dalam hal-hal pebupati Tapi kalau kita memasukkan Bisa tetapi kita melihat dari Sudut pandang yang lain Dalam hal ini adalah pengawasan Yang saya segitakan tadi adalah Badan pelaksanaan Keuangan Atau lembaga negara Ya sekian Taman dari saya Pak Alamin Selebihnya saya kembalikan Ya terima kasih Jadi Untuk nilai dasar yang dilanggar Tadi sudah disebutkan Nah untuk kolaboratif itu Saya rasa Masuknya dia ke Strategi penyelesaian Atau solusi Kolaboratif masuknya di Kenapa saya katakan Dia masuk di Penyelesaian solusi Karena disini bisa Pemerintah bisa memperketat Aturan pengawasan Dan transparasi Bisa bekerjasama dengan Lembaga-lembaga pemerintah lainnya Misalnya BPK BPK KPK Dan organisasi-organisasi masyarakat Sebagai pengawas Dan pengaudit Dari Kegiatan Pemerintah Di Buruh Selatan Jadi itu saja tambahan dari saya Terima kasih Mungkin sedikit tambahan dari saya Pak Silahkan dokter Terima kasih atas kesempatannya Sedikit tambahan Kalau untuk dari saya sendiri Mungkin disini untuk Kolaboratif Saya disini masuk Kenapa? Menurut pemikiran saya bahwa Ketika kita menciptakan Sosana kerja yang bagus Itu kita harus terbuka Sedangkan pada kasus korupsi Dia cenderung orangnya akan Terbohong Atau menutupi masalah Jadi ketika ada sesuatu yang ditutupi Kerjasama di tim tersebut Tidak akan berjalan dengan baik Mungkin seperti itu dari saya Pak Jadi tanggapan dari Dr. Paldi Kolaborasi Menyangkut dengan kerjasama Ada tanggapan lain Dr. Ibu Widya? Iya terima kasih Bapak Ibu Terima kasih atas tanggapannya tadi Saya mau tambahkan Kalau menurut saya Seperti Pak Adin bilang tadi Kalau dilihat dari sudut pandang pelakunya Mantan Bupati Harmonis tadi bisa masuk Pak Di peran ASI Untuk mencapai harmonis Menjadi figur dan teladan Di lingkungan masyarakatnya Saya rasa itu masuk Kemudian kalau ada aktif Masuk di kode etik Bertindak proaktif Yang saya tahu Yang secara umum Yang melakukan tindakan korupsi Pasti mereka tidak proaktif Untuk menyampaikan informasi-informasi Yang berbawa tentang keuangan Kemudian kalau kompeten Tadi sudah Ada tadi yang tanggapi Dia masuk di kode etik Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik Artinya kalau beliau melakukan korupsi Berarti beliau tidak melaksanakan Tugasnya sebagai pejabat Dengan kualitas terbaiknya Seperti itu saja tambahannya Pak Terima kasih Ya terima kasih Ibu Widya Jadi sekitar tadi Tambahan dari Ibu Widya Mengenai adaptif dan harmonis Itu bisa masuk ke Dalam nilai-nilai yang dilanggar Ada tanggapan lain dari teman-teman Tambahan atau mungkin Oke Sudah tidak ada Pak Sudah terima kasih Untuk sekian Dari kelompok 2 Pak Saya kembalikan Terima kasih Pak Alamin Dan teman-teman di kelompok 2 Nanti kita bahas ya Di akhir Sebelah kemudian saya melihat Bagus ya teman-teman aktif Memberikan tanggapan Ada yang mengkaitkan Memang kalau dilihat ini Nanti kita kepas ya Kalau kita melihat Identifikasinya agak bagus Nanti akan otomatis Melanggaran apa Yang dilakukan Bahkan nanti Selesi itu akan Kita dapatkan Kita bisa lakukan Hal-hal itu Tapi itu sudah bagus ya Nanti kita bahas di akhir Bagaimana kolom 1 Kolom 2 tugasnya Yang disampaikan Jadi ada sudah saling Menanggapi Bagus ya Kemudian kita lanjut Ke kelompok 1 Silahkan Kalau bisa Siapa yang mau Kelompok 1 Ada yang penyaji Kemudian ada yang bisa Kalau penyaji Langsung Menjadi moderator Silahkan Kalau bisa Dikonstribusikan Semua itu Kepada teman-teman Khususnya menanggapi Teman kelompoknya Langsung aja Kalau Kalau Pak Paldimu Aman Sudah tunjuk Semua yang menjawab Nanti Bapak Simpulkan Silahkan Kelompok 1 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Atas waktunya Terima kasih Saya Saya mewakili Kelompok 1 Untuk Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok kami Yang kami Angkat Di sini Untuk Masalahnya Yaitu Kasus Gayus Tambunan Kasus Gayus Tambunan Ini Merupakan Terpidana Kasus Suap Gratifikasi Pencucian Uang Kasus Pajak Dan Pemalsuan Dokumen Jadi Permasalahnya Cukup Kompleks Jadi Kenapa Kami Mengangkat Hal ini Karena Bagi kami Ini Cukup Menarik Dan Menyita Perhatian Kita Cukup Banyak Pada Tahun 2009 Yang Lalu Yang Menjadi Identifikasi Masalah Kami Yang Pertama Yaitu Hal Ini Muncul Kepublik Ketika Pertama Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Yang Dilakukan Oleh PPATK Menemukan Rekening 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 Tabungan Dari Rekening 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 Tabungan Dari Itu sekitar 25 Miliar Jadi yang menjadi masalah adalah bagaimana bisa seorang ASN ini memiliki uang sebanyak itu Kemudian Yang kedua Pelanggaran-pelanggaran nilai ASN Nilai-nilai dasar ASN berakhir yang dilanggar Yang pertama adalah Satu Berorientasi pelayanan Bentuk kode etik pelanggarannya yaitu Tidak memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Karena memiliki sikap memperkaya diri sendiri Kemudian yang kedua Nilai dasar yang dilanggar adalah Akuntabel Dimana Tidak melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab Kemudian yang kedua Menggunakan kekayaan negara untuk memperkaya diri sendiri Yang ketiga Menyalahgunakan kewenangan jabatan Nilai-nilai dasar ASN yang dilanggar Yang ketiga Yang pertama Yang ketiga Satu loyal Yaitu tidak menjaga nama baik instansi Yang kedua Tidak memiliki dedikasi dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Yang keempat Kompeten Kompeten di sini Yang dilanggar itu Tidak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Kemudian Di share banyak Saya supaya teman-teman bisa baca Mohon maaf ada yang bisa skier-skierin Mohon maaf saya belum mengerti Pak Masalah ini Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu nanti kelompok satu Boleh saya yang share screen Pak Iya boleh-boleh Akhiri dulu share screennya Pak Iya Kita masuk ke kompeten Bentuk kode etik pelanggarannya yaitu Tidak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaiknya Kemudian yang kedua Yang kedua tidak melakukan pengembangan diri untuk mengembangun bangsa dan negara Tetapi merugikan bangsa dan negara Kemudian yang kelima adalah kolaboratif Kolaboratif di sini kita angkat karena Dengan kasus korupsi tersebut Otomatis dia tidak bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas yang diembannya Kemudian dari kelompok kami Solusi dari pelanggaran nilai-nilai dasar ASN yang berakhir yang kami tawarkan Yang pertama Ada tiga komponen penting Yang pertama adalah pencegahan Yang kedua adalah penindakan Kemudian yang ketiga adalah dengan pendidikan Baik dengan pendidikan Kemudian yang pertama untuk upaya pencegahannya Yaitu dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki Baik sebelum maupun sesudah menjabat Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki Kemudian yang kedua memberikan akses kepada masyarakat Untuk memberikan segala informasi yang ada tentang pemerintahan Kemudian yang kedua upaya penindakan Yang perlu saya simpulkan di sini upaya penindakannya itu pada kasus korupsi Kita harus melakukan tindakan penindakan secara tegas Karena kenapa ketika tindakan penindakannya tidak Tegas maka orang akan sewenang-wenang dalam melakukan tindakan korupsi Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan anti korupsi Pendidikan anti korupsi di sini sangat penting Karena di sini di pendidikan anti korupsi ini Kita diajarkan bagaimana Apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu sendiri Bagaimana dampak ketika kita korupsi Dan melatih orang untuk bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan tugas Kemudian yang tak kalah penting adalah Pendidikan moral Sejak dini Karena walaupun bagaimana sistem dan manajemen yang terbentuk baik Tapi kalau orang yang memang berwatak Tidak jujur Maka korupsi itu akan mudah untuk dilakukan Mungkin sekian dari saya Ada tambahan dari teman-teman Mungkin Tidak ada Oke Sekian saya kira Wabilahitabikul daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Di sini dari pemaparan saya tadi Saya persilahkan kepada kelompok satu untuk menanggapi Kelompok dua Kelompok dua untuk menanggapinya Ada dari teman-teman Kenapaan kelompok dua Menanggapi Tadi kan sudah ditanggapi Tugas Pada kelompok satu Oleh kelompok satu silahkan Kesempatan untuk Menanggapi untuk tugas-tugas kelompok dua Silahkan Tugas kelompok satu ditanggapi oleh kelompok dua Silahkan Silahkan teman-teman Pak Adin mungkin Pak Amin Pak Amin Pak Amin bagaimana teman-teman Ibu Putu ya terima kasih mungkin ada ini yang saya lihat dari solusinya solusinya ada tentang yang ketiga pendidikan anti korupsi ini yang saya tanyakan pendidikan yang dalam bentuk apa yang seperti apa pendidikan terima kasih terima kasih kepada Ibu Putu jadi dari hasil kelompok kami pendidikannya itu bisa berupa setiap ada pembelajaran di sekolah-sekolah itu kalau bisa dimasukkan setidaknya satu materi untuk pendidikan anti korupsi supaya memperkenalkan mereka tentang apa sih sebenarnya korupsi itu sehingga ketika mereka sudah tahu mereka tidak tidak melaksanakannya lagi mungkin bentuknya itu dari diberikan materi ya materi di sekolah-sekolah seperti itu Ibu ya silakan Ibu Yuni Artini untuk menanggapi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya saya berusaha untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Putu bagaimana pendidikan anti korupsi itu nah disini yang saya ingin jelaskan sedikit maksudnya pendidikan pendidikan anti korupsi itu ditanamkan sejak dini mulai dari sekolah dasar kita kan sebagai guru sebagai guru itu harusnya tidak usah dulu mengenal ke korupsi kita dulu sebagai guru kita diajar supaya dapat berperlaku dan bertindak di hal-hal yang kecil seperti dalam melaksanakan tanggung jawab dengan jujur korupsi kan ujung-ujungnya berarti kalau orang sudah melakukan tindak korupsi berarti sudah tidak jujur jadi anak-anak itu mulai dibiasakan untuk berperlaku jujur dan disiplin sehingga harus ditanamkan sejak dini sehingga kelak dia dewasa dia tidak maksudnya dia selalu akan mengingat oh ibu guru lalu ajarkan seperti ini jadi kalau kita besar kemudian dapat pekerjaan atau apa kita harus melakukannya dengan sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang baik yang bisa membuat orang nyaman ataupun tidak 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 melanggar aturan-aturan yang berlaku kemudian selain jujur disitu kan kita boleh menanamkan nilai-nilai Pancasila salah satu cara untuk mencegah korupsi itu menanamkan nilai Pancasila seperti dari ketua dari silap pertama sampai kelima itu anak-anak dituntut dan dan wajib tahu supaya kelak dewasa mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar bahkan kita pada saat ini diajar untuk selalu bersikap atau nilai-nilai ASN berahlak supaya dapat menerapkan seperti itu kepada anak-anak di tingkat di sekolah formal maupun non-formal mungkin hanya itu dari saya terima kasih ya terima kasih Ibu Junior Tini atas tangkapannya bagaimana Ibu Putu ya sudah ya terima kasih Ibu ya teman-teman yang lain bagaimana ya Ibu Sri Ratna Dewi silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang saya yang diberikan kepada saya disini ada yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai masalah kasus ini nah kasus ini kan sudah terjadi sudah sudah di kalau menurut kelompok 1 apakah upaya penindakan mengenai kasus ini sudah tepat atau bagaimana menurut kelompok 1 karena disini saya lihat solusinya yaitu upaya penindakan yang saya tanyakan bagaimana tanggapan kelompok 1 mengenai penindakan yang sudah didapatkan oleh Gayu Tambunan terima kasih terima kasih ibu Sri Ratna Dewi ada dari teman-teman yang ingin menangkapi dari kelompok 2 teman-teman kelompok 1 ada yang bisa saya pak ya silahkan bu ya terima kasih atas kesempatannya bisa tadi oleh ibu Sri Ratna Dewi menanyakan apakah sudah ada coba diulang dulu kembali ibu supaya saya lebih nyambung ininya ini bu tindakan tegas ya kan kasusnya sudah berlalu nah yang saya tanyakan menurut kelompok 1 apakah upaya penindakannya itu sudah tepat atau bagaimana atau ada solusi lain yang mungkin kelompok 1 bisa utarakan atau bagaimana terima kasih baiklah ibu terima kasih saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai upaya upaya yang dilakukan disini penindakannya sudah sangat tepat kita ketahui bahwa gayus tembunan itu sudah dihukum sudah di dalam penjara kemudian yang disini upaya penindakan disini artinya ini dibidikan untuk pencegahan agar tidak lagi terjadi kasus-kasus yang akan terjadi jadi sudah diberikan tindakan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi yakni gayus tambunannya artinya disini menunjukkan bahwa penegakan hukum di negara kita tentang korupsi itu sudah ditegakkan kemudian yang dicantumkan oleh kelompok kami itu upaya penindakan itu untuk pembelajaran kita kedepannya bahwa salah satu untuk penjagaan korupsi itu ada upaya penindakan seperti itu mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan penjelasan dari saya sekian dan terima kasih terima kasih kepada Ibu sederhana Dewis bagaimana yang lain masih ada yang mau ditanggapi ya Pak Alamin silahkan ya terima kasih kesempatannya saya hanya ingin bertanya mengenai Pak Gayus Tambunan yang melakukan korupsi dengan melakukan korupsi tentunya Gayus Tambunan sudah melanggar kode etik ASDNA yang ingin saya tanyakan kode etik apa saja kode etik ASN apa saja yang telah dilanggar oleh Bapak Gayus Tambunan tersebut ya teman-teman dari kolom satu ada yang bisa menanggapi ya Pak ya silahkan Ibu Nur Hayati terima kasih atas pertanyaan atas pertanyaan dari Pak Alamin mengenai kode etik apa saja yang sudah dilanggar kami dari kelompok satu sudah memaparkan kode-kode etik yang telah dilanggar oleh Gayus Tambunan sebagai seorang ASN yakni melanggar kode etik berorientasi pelayanan akuntabel ketiga loyal empat kompeten lima kolaboratif jadi disini ada lima nilai-nilai dasar yang dilanggar oleh Gayus Tambunan sesuai dengan kode etik sebagai seorang ASN mungkin saya akan jelaskan satu persatu mengenai yang pertama kode etik berorientasi pelayanan disini dia tidak memberikan pelayanan prima kita ketahui pelayanan prima itu memberikan pelayanan terbaik tapi dia tidak memberikan pelayanan terbaik pelayanan yang diberikan hanya kepada orang-orang tertentu kita tahu Gayus Tambunan ini bekerja di kantor perpajakan jadi kalau ada perusahaan yang bermasalah dengan pajak yang dilayani itu secara baik itu orang yang bermasalah akhirnya diputihkanlah dendah untuk perusahaan itu akhirnya muluslah perusahaan itu bebas lagi tanpa pajak jadi pelayanan yang diberikan tidak prima tidak secara masyarakat ini hanya pada kelompok-kelompok tertentu dan itu kelompok yang bermasalah kemudian yang kedua akuntabel akuntabel itu kita berangkat dari pengertiannya adalah tanggung jawab jadi dia disini tidak bertanggung jawab dia bekerja di perpajakan kita tahu di perpajakan itu adalah tempatnya uang disini dia tidak bertanggung jawab menangani keuangan negara dia mengambil hak yang harusnya milik negara kemudian yang berikut adalah loyal loyal itu adalah kesetiaan setia dia tidak setia terhadap instansi tempat dia bekerja pajak itu adalah tempat dimana uang rakyat dikumpulkan kemudian dikembalikan lagi untuk rakyat tetapi dia tidak gunakan seperti yang seharusnya digunakan berarti dia tidak ada kesetiaan terhadap instansi terutama kepada negara, bangsa, dan negara kemudian kompeten kompeten itu berarti dia tidak dapat kompeten itu pengembangan diri jadi dia tidak mengembangkan diri dalam hal untuk membuat kerjanya yang lebih baik dia hanya mengembangkan diri untuk hal-hal yang negatif menyalahgunakan wewenangnya yang berikut adalah kolaboratif maaf disini saya singgung tadi waktu kolaboratif tidak masuk pada kasus bupati yang tadi yang dipaparkan oleh kelompok dua disini kolaboratif disini masuk dia melanggar karena disini bersifat individu disini dia tidak mengadakan kerjasama dengan orang lain menangani perpajakan dia melanggar kode otik kerjasama dia lakukan dengan sendiri dia tidak terbuka karena kalau dia terbuka otomatis dia tidak akan bisa melakukan yang namanya korupsi jadi demikianlah penjelasan dari saya sekian dan terima kasih ya terima kasih Ibu Nur Hayati bagaimana Bapak Amin ya ya terima kasih Pak ya silahkan eh ada lagi yang angkat tangan masih ada Bapak Ibu sudah tidak ada kalau sudah tidak ada oh ibu putus silahkan suaranya Ibu suaranya ya terima kasih bisa minta tolong di scroll lagi coba ke atas terus ya lagi lagi ya ini ada gayus tambunan ini bentuk kasusnya itu kasus swap gratifikasi dan pencucian uang ya kasus pajak dan pemalsuan dokumen bisa saya bentuk bentuknya bentuk misalnya kasus swap itu seperti apa bentuk gratifikasinya seperti apa pencucian uangnya seperti apa yang dilakukan oleh gayus tambunan ya terima kasih boleh ditanggapi Pak ya silahkan sesuai dengan masalah yang kelompok kami angkat tentang kasus korupsi gayus tambunan kasus yang beliau ini melanggar merupakan terpengar kasus swap gratifikasi pencucian uang dan kasus pajak kasus swapnya ini beliau pada sidang kedua dikatakan dalam sidangnya beliau menyua polisi dan hakim untuk kasusnya seperti yang kita ketahui kasus gayus tambunan ini dua kali sidang kalau tidak salah sidang pertama enam bulan sidang keduanya keputusan tujuh tahun sidang kedua itu beliau melakukan kasus swap yaitu kasus swap ke polisi dan hakim kemudian kalau gratifikasi dia memberikan hadiah kepada hakim yang menangani kasusnya kemudian itu gratifikasi kemudian pencucian uang dari 25 miliar yang diketahui ada di rekening Bapak Gayus sekitar 400 juta itu termasuk dalam korupsi kemudian sisanya itu setelah dibuka akses untuk keuangannya hilang dengan sendirinya yang 24,6 miliar diduga beliau melakukan pencucian uang terhadap nilai uang 24,6 miliar itu kemudian keterangan palsu atau pemalsuan dokumen beliau setelah di sidang pertama dan sidang kedua ternyata keterangannya selalu berubah-ubah dan dokumen yang dia tampilkan itu di sidang kedua dinyatakan palsu begitu Bu ya langsung ditangkapi Bu Kutu ya terima kasih penjelasannya Ibu Widya terima kasih Ibu masih ada teman-teman kalau sudah tidak ada saya akhiri diskusi kelompok satu saya kembalikan kepada Bapak dan saya ucapkan terima kasih banyak atas parti-parti teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Fadri dan teman-teman kelompok satu yang sudah menyampaikan tugasnya tugas sudah ditanggapi oleh kelompok dua kalau saya lihat catatan ini di kelompok dua ini tidak aktif Alisa ya ada Alisa atau Alisa di kelompok satu Harmawati tidak tidak aktif paling tidak hanya mendengar baik dari dua kelompok ini menyajikan kasusnya itu bagus ya sudah mencoba mengidentifikasi terhadap kasusnya kemudian bahkan sudah melihat pelanggaran-pelanggaran apa baik tanpa satu dan dua sudah menjadi unsur yang ditugaskan memang dalam hal ini bagus ada beberapa pertanyaan mencoba memantik unsur-unsur yang dilanggar dari yang beralat itu apa saja tadi tidak bagus itu kenapa cuma tiga saja kenapa tidak yang lain ternyata ditanggapi itu bisa saja semua ini karena bagus sudah teman-teman mencoba melihat atau mengkaji ayat-teman perahala itu kan kita melihat bukan dari sisi panduannya kalau kita bicara panduan berarti kita hanya bicara tentang apa yang harus dia lakukan tapi kalau kita kembali kepada kata kunci kata kunci yang dia lakukan itu misalnya di orientasi pelayanan dia harus responsif misalnya dia harus memberikan responsif itu seperti apa itu tinggal dielaborasi saja dijelaskan tadi bagus Pak Adin menyampaikan lagi boleh Pak karena tadi di kelompok satu ya atau kelompok dua mencoba mengangkat kasus itu melihat dari sisi bupatinya saja nah kalau kita melihat bupati itu kan dia kepala daerah kalau kita coba kaji lagi siapa semua yang terlibat dengan bupati kalau kita mau mendalam lagi apakah itu bupati kan dia unsur pimpinan dari perangkat daerah kalau itu bicara dia tentang ke PU PU ini kalau masalah yang paham berarti di sana ada perangkat daerahnya cuma karena ini mungkin melihatnya dia mengidentifikasi itu yang saya bilang kurang apa namanya tapi sudah bagus berang tajam sambil fokus pada bupatinya saja sehingga teman-teman mencoba apa yang dilanggar oleh bupati itu sehingga terbatas ini bupati ASN atau tidak kan kayaknya seperti itu padahal kita belajar ini tentang ASN peralat seperti itu tapi sudah bagus figur bupatinya itu dalam hatian bagaimana kalau kita seorang ASN tapi teman-teman sudah menyajikan itu bagus jadi intinya apa yang dibagi itu juga yang di kolompok satu tentang Gaius ini PNS benaran ini kalau Pak Bupati tadi itu adalah dia adalah sebagai pejabat penanggung jawab terhadap apa namanya PNS dia sebagai kepala daerah jadi kalau Gaius ini betul-betul tadi cukup bagus sepertinya tadi Bu Ijia ini mengikuti perkembangan atau kasusnya bahkan jenis-jenis kasusnya sudah disebutkan sampai dengan nilai-nilai rekening bagus itu identifikasinya sangat bagus sehingga menjawab yang dipertanyakan oleh ini kalau saya mulai secara umum bagus bahkan ada tadi menyampaikan pendidikannya seperti apa dijawab ada melalui pendidikan formal ada melalui non formal ini arti Pak Haldi itu kalau misalnya itu dikaitkan dengan yang formal itu kan jelas-jelas itu melalui pendidikan apalagi kalau seorang guru kalau melalui pendidikan itu mungkin ada enggak mata pelajaran tentang anti korupsi di sekolah itu kalau diusulkan masukkan ya juga itu namanya solusi tapi kalau pun tidak tentu di dalam proses pembelajaran kalau apalagi guru memberikan contoh-contoh atau terhadap perilaku kalau misalnya saja contoh kalau kita tidak disiplin itu korupsi bisa menanggap kita misalnya guru jam 7 masuk masuknya jam 8 korupsi itu ya korupsi waktu saya baru tahu kalau ada korupsi waktu itu juga tadi korupsi itu bukan berarti nanti dilihat dari ada pelanggaran dari sisi nilai finansial tapi ada hal-hal lain juga bisa dianggap tapi sudah saya sudah bisa melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2 saya coba memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 1 kelompok 2 menanggapi atau ada saran masukannya atau seperti apa nanti saya di akhir akan menyampaikan itu umpan balik dari perangkat dari kasus ini tapi di 15 menit terakhir nanti akan saya sampaikan kemudian itu silahkan kalau ada nanti kita kembali ke tugas mandiri atau individu kita coba saya Ibu Nur Hayati agak terlambat mungkin kenapa terlambat menyampaikan laporannya seperti yang tadi Bapak jelaskan saya salah informasi Pak saya pikir kemarin malam itu sudah terakhir jadi kemarin iya jam 11 malam kalau tidak salah kemudian Pak saya agak lambat dalam penyelesaian tugas karena terkadang terkendala oleh ini saya punya bayi jadi biasa kadang saya hentikan pekerjaan pas kalau ada waktu luang baru saya ini dan pemahaman saya terakhir itu juga kemarin tugasnya harus diunggah ternyata saya salah informasi iya Pak baik yang penting tugasnya sudah masuk tapi berikutnya untuk sebagai pembelajaran memang hanya satu-satunya kalau saya lihat seperti itu diunur Hayati satu-satunya menyarakan malam Rabu jam 21 mungkin perkiraannya ini jam 12 itu jam tengah malam kalau jam 12 tengah malam jam 24 atau jam 12 jam 24 jam 24 jam 12 siang iya iya saya nanti izin memakai handset selamat 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 Terima kasih. Ini masih masuk suara dari... Masih masuk? Iya Pak, masuk Pak. Iya Pak. Ada Pak, terdengar. Suara masjid masuk? Nggak ada Pak, nggak ada. Jadi siapa ke-henset ya, teman-teman? Jadi, ya, Bu Nur Hayati, ya. Terima kasih sudah masuk. Jadi, ada lagi yang memberikan masukan dari sisi penugasan ini? Iya Pak. Saya akan mencoba memberikan pendapat saya mengenai dari sisi penugasan, baik dari kelompok satu maupun kelompok dua. Kami dari kelompok satu dan kelompok dua ini, kasus yang diangkat itu semuanya sama, yakni kasus korupsi. Hanya yang membedakan satu korupsi oleh pihak pemerintah dan satu korupsi individu atau manusianya yang melakukan korupsi. Maksudnya individu, ASN-nya. Maaf. Dalam hal ini, yang ingin saya sampaikan, untuk bagaimana penanganan ke depannya mengenai kasus korupsi yang ada di negara kita. Kita ketahui bersama di Indonesia ini, korupsi yang semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin meningkat. Itu karena salah satu yang tadi saya sudah jelaskan, adanya unsur pemilihan kepala daerah. Di situ, setiap pemilihan daerah, kita ketahui selalu ada unsur korupsi di dalamnya. Jadi, itu yang terpaksa. Bagaimana sistem pemilihan yang seharusnya adalah memilih pemerintah. Nah, di sini tadi ada, saya coba jelaskan, sistem apa-apa, tindakan-tindakan apa saja. Maksudnya, baik secara pemerintahan, maupun secara individu, yang akan dilakukan dalam menangani kasus korupsi yang ada di negara kita. Yang pertama, strategi represif. Strategi represif ini dalam bentuk upaya penegakan hukum. Jadi, hukum itu harus ditegakkan dengan tegas. Saya sangat ingat sekali dengan kasus hambalan. Kasus itu, banyaknya pejabat-pejabat yang terseret. Setiap mereka mengajukan banding, bukannya malah berkurang, tetapi malah bertambah. Di sini, memberikan efek jerah benar-benar jerah, bahwa jangan bermain-main dengan yang namanya korupsi. Kemudian yang berikut, perbaikan sistem. Di sini, diperlukan adanya sistem birokrasi yang terbuka. Mulai dari transparansi dana, transparansi dana, rekomendasi pelaporan. Saya rasa untuk perbaikan sistem ini, insya Allah, ke depannya, korupsi dengar kita mudah-mudahan bisa berkurang, karena ada sekarang sistem IT, teknologi. segalanya bisa diakses. Dan saya berharap, sistem teknologi ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh orang-orang yang berwenang di dalam bidang pemerintahan. Dan yang berikut adalah edukasi dan kampanye. Tadi sudah sama teman dijelaskan. Bro, edukasi ini sudah oke. Ini dari pendidikan formal dan non-formal. Kami di sini, kebetulan saya seorang guru, jadi perlunya, yang tadi sudah dijelaskan oleh teman, pendidikan mengenai antikorupsi itu dalam bentuk antikorupsi, tapi dalam bentuk kejujuran. Kemudian, itu dalam bentuk formal. Kalau dalam bentuk informal, bisa dalam bentuk kampanye. Kampanye masyarakat, sebagian mungkin ada yang belum paham. Korupsi itu apa sih? Dampaknya bagaimana? Mereka berpikir, ah hanya korupsi. Tapi tanpa mereka sadari bahwa sesungguhnya korupsi itu berdampak kembali kepada masyarakat itu. sendiri, karena mereka tidak mengetahui. Jadi perlu adanya kampanye mengenai masyarakat yang dikorupsi, dan akibat-akibat dari korupsi. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu Hayati, keserahan dimasukkan, karena memang apa yang kasus yang diantar ini kaitan kedua korupsi, ada melihat, merahati dari sisi penyebab. Ini karena ada dana kampanye atau dana dari pada waktu masuk pemiliran, khusus bupati, sehingga salah satu penyebab itu bisa dia melakukan korupsi. Seperti itu. Itu bisa saja, nanti itu menjadi bahan pembelajaran kita, silakan teman-teman. Apakah hanya salah satu faktor itu? Ya bisa saja. Tapi itu kalau kembali kita berorientasi pelayanan, ya tadi ada yang di, ya Ibu Hayati paling menjelaskan sudah di format KPK itu bagaimana dia harus jujur. Kalau dia tertanam dari awal, dia jujur, bertanggung jawab. Itu kan dinilai-nilai semua berahlak. Kalau itu sudah tertanam dari awal, dari pribadinya, atau perilaku dari seseorang, apalagi teman-teman seorang ASN, kalau itu ada, ya apapun godaannya, nanti kita tampilkan videonya itu, apapun godaannya, itu ya insya Allah tidak akan tergoda kalau kita tertanam pada diri kita itu unsur-unsur tadi jujur, bertanggung jawab, yang sudah diungkap oleh kelompoknya Pak Sapan. harus adil, ini kalau saya lihat, hidup sederhana, yang paling penting. Kalau dulu jamannya, pejabat hidup sederhana itu, kencangkan ikat pinggang, itu dulu. Itu bahkan sekarang itu namanya, kencangkan ikat pinggang itu, maksudnya hidup sederhana. Hidup apa adanya, kan seperti itu. Kemudian itu, tanggung jawab. Kalau ini semua unsur-unsur ini, yang dijelaskan di dalam rangka, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, itu termasuk bagaimana disiplin, tadi salah satunya, kalau dari awal saja masku tidak disiplin, otomatis di mana saja kebiasaan itu, tadi adalah bisa karena biasa, muncul itu nanti terbawa-bawa. menganggap itu sepele, sepingg kecil satu itu dianggap sepele. Padahal itu nanti, padahal yang kecil-kecil itu, akan memicu kita kepada kegiatan kita yang besar-besar, atau yang memang seharusnya kita laksanakan. Kemudian bagaimana, itu tadi, hemat mandiri. Kalau unsur-unsur tadi itu, dan apa di unsur-unsur yang disampaikan oleh K itu, sudah masuk pada unsur-unsur ASN beralat. Coba lihat kata kunci. Kata kunci itu kalau Bapak Ibu, mungkin teman-teman membaca modul, kalau yang disampaikan saya kemarin itu, adalah bagian-bagiannya. Tapi kemarin di penjelasan awal, dan teman-teman melalui room MMC itu, belajar mandiri itu sudah sebagiannya. Sudah sebagiannya. Jadi kalau unsur-unsur itu ada, insya Allah yang tanamkan kepada diri kita sebagai orang ASN, insya Allah itu kita bisa hindari. Kita bisa cegah yang bisa menyebabkan pelanggaran-pelanggaran, tadi salah satunya unsur korupsi. Betul ya. Kasih Pak Ibu Nur Hayati. Ini saya pikir sudah mewakili ya, dari apa yang disampaikan Nur Hayati. Tahu ada yang lain lagi? Ada tadi seperti Ibu Harmawati, Ibu Alisa yang tidak memberikan tanggapan atau ada memberikan tanggapan kesana? Silahkan, Ibu Alisa. Ya, silahkan. Kasih Pak, atas kesempatannya, saya mau memberikan tanggapan tentang kasus di Bumpuk 1, karena sempat tadi disinggung bahwa Gawis itu melakukan pencucian uang. Nah, menurut saya, berdasarkan sumber yang saya baca, disini menjelaskan berdasarkan Pasal 43, Ayat 1, Tidak-Tidak No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak, tindak pidana pajak dapat melibatkan penyerta atau deal derming seperti wakil, kuasa, atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menurut melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Nah, disini Gawis ini mungkin berperan sebagai media plagian atau withlocker. Hal ini didasarkan pada keterangan Gawis pas ditanya sama bagian Satgas Pemberantas Makiah Hukum. Namun, ternyata tindak pidana perpajakan berupa penggelapan yang dilakukan oleh Gawis terkait uang Rp25 miliar di rekening banknya tidak terbukti. Hal ini sudah diperiksa sama penelitian dari Jaksa yang menuntut Gawis, menyebutkan bahwa hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan yang kena sama Gawis, yaitu penggelapan. Namun, hal ini tidak terkait dengan uang senilai Rp25 miliar seperti yang dilaporkan atau yang direbutkan oleh PT. ATK dan Polri. Penggelapan yang dimaksud yaitu adanya aliran dana senilai Rp370 juta. Di rekening bank BCA milik Gawis, uang tersebut diketahui berasal dari dua transaksi, yaitu PT. Mega Cipta Jaya Garmindo pada tanggal 1 September 2007 sebesar Rp170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp200 juta. Uang tersebut dimasukkan untuk membantu pengurusan pajak dari PT itu. Namun, setelah dicek pemiliknya, pemiliknya ternyata orang Korea, Mr. Soon. Tidak diketahui sekarang dia berada di mana. Dan ternyata ini uang yang sudah disetor sama Mr. Soon ini masih ter simpan terus dalam rekeningnya Gawis tidak dikembalikan sama Mr. Soon itu. Jadi, totalnya Rp370 juta. Nah, oleh karena itu dipastikan Gawis ini dipastikan Gawis ini, Pak, tidak terkena pencucian uang karena Rp370 juta tersebut bukan merupakan korupsi dan money laundering tetapi penggelapan pajak murni. Oleh karena itu, kebocoran APBN di sana-sini hampir dipastikan semakin besar ketimbang tentang sebelumnya sebab semua sektor awan di korupsi hanya peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Jadi, guys, itu cuma basingkan penguang pajaknya mereka. Dia tidak store ke bagian pajak, Pak. Dia hanya simpan di rekeningnya dan dia tidak pakai. Jadi, ejak saja itu bukan pencucian uang kemudian penggelapan saja, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus, Ibu Alisa ya. Bisa mengupas itu kaitan dengan apa yang dibuat oleh Gawis. Tapi minimal itu informasi dari Ibu Alisa itu untuk bagaimana teman-teman mengungkapnya itu kasus dalam hal identifikasi kata-kata itu masalahnya itu apa sehingga kita mendapatkan solusi atau hal-hal apa yang nanti yang dilanggar kaitannya SMP Rangat. Kenapa demikian? Nanti teman-teman membuat perancangan yang aktualisasi itu inilah teman-teman itu harus bisa bagaimana mengidentifikasi isu itu di lingkungan kerja. Nanti itu kalau kita masuk ke pertemuan berikutnya di tanggal 11 kita kupas itu bagaimana mengidentifikasi. Kalau tadi Ibu Alisa Ibu Sapani dia itu astuti mengupas kejadiannya. Yang kita kupas nanti bagaimana dia lakukan itu kaitan dengan apa yang dilanggar tentang SMP Rangat. Itu maksudnya. Begitu juga nanti teman-teman di mengangkat rancangan aktualisasinya itu isu yang mau diangkat itu diidentifikasi betul apa yang terjadi di perangkat daerahnya terus apa yang mau diberikan solusi dalam rangka itu perbaikan paling tidak melalui rancangan itu. Jadi ini tahap awal pada teman-teman ini gunanya tugas ini disampaikan mengasah nanti kalau di teori taksonomi belum itu kita baru namanya itu baru mengumpulkan. Nanti saya di akhir akan saya sampaikan teori belum itu dan terakhir itu nanti sudah masuk kepada kreatif. Itu sudah pada mengaktualikan mengaktualisasikan atau menghabitualiskan apa nilai-nilai ASN itu kepada tugas jabatan teman-teman nanti. Baik. Terima kasih. Saya pikir semua bagus ya. Saling memberikan tanggap memberikan masukan. Intinya kepada teman-teman jangan misalnya takut memberikan tanggap atau masukan. Inilah proses pembelajaran awal. Kalau ASN itu kita diajak untuk bersikap kritis. Kritis tentunya ada dasar pertimbangannya. Artinya kritis tujuannya untuk memperbaiki. ini saja ini kita pembelajaran. Saya bahwa tadi berharap ini ada pembatasan habis-habisan ini kolompok 1 oleh kolompok 2. Begitu juga sebaliknya. Tapi ini sudah bagus saya lihat. Ada sedikit juga ini. Kalau saya lihat Pak Alamin juga sudah kewalahan. Pak Fadi sudah menyerahkan. Ada kalau berharapnya. Siapa lagi yang bisa artinya itu bahasanya bantu saya dong. Nah gitu ya. itu ya Pak Alamin dan Pak Fadi ya. Artinya juga disambil itu mengajak. Mari kita coba saling memberikan masukan. Itulah proses pembelajaran. Baiklah teman-teman saya minta di tugas itu ada individu ada alirin jurnal kemudian ada namanya tugas individu untuk ringkasan. saya minta siapa yang menyampaikan alirinnya. Saya tidak mau menunjuk. Kalau silahkan. Silahkan. Saya sudah lihat semua itu. Ini kan cuma tinggal menampilkan. Kan sudah ada di LMW saya suruh banyak. Siapa yang suka. nanti di share. Teman-teman kalau di alirin jurnal ada yang langsung di videonya ada yang hanya videonya tapi dia berbicara di luar. Itu tidak ada masalah. Yang penting sudah masuk alirin jurnal. Ada yang bisa kalau Bu Nur Hayati itu ditampilkan videonya tapi bicaranya di luar. Kalau hampir semua rata-rata ada di dalam fotonya. Ada terakhir bukan Bu Nur Hayati siapa ya. Nur Hayati karena terakhir ada gambarnya saya lihat. Kalau istilahnya ada penampakan di videonya gambarnya. Ada silahkan yang yang menyampaikan alirin jurnal. Itu Ibu Widya sudah angkatan. Satu menyampaikan alirin jurnal. Kemudian yang kedua yang ringkasan. Ya permisi Pak saya mau tampilkan ringkasan boleh atau alirin jurnal. Silahkan yang mana. Kalau mau dua-dua juga bagus. Oh iya. Saya teman-teman lihat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di layar Bapak Ibu merupakan tugas individu saya tentang ringkasan dari materi ASN berakhlak. dari ringkasan ini saya ambil poin-poin penting dari tujuh poin ASN berakhlak. Yang pertama tentang berorientasi pelayanan. Di sini bisa dilihat saya tampilkan definisi saya cantumkan definisi dari berorientasi pelayanan kode etiknya kemudian asas pelayanan publiknya pada pasal 4 undang-undang nomor 25 ada 12 kemudian ada fungsi dan tugas ASN pada pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 2014 kemudian juga saya cantumkan unsur pelayanan publiknya ada hak fundamental dalam pelayanan publik ada 6 poin pelayanan primanya kemudian yang terakhir tentang prinsip pelayanan publik ada 9 prinsip kemudian nilai yang kedua yaitu nilai akuntabel seperti yang berorientasi pelayanan saya cantumkan definisi kode etik kemudian pada modul akuntabel disinggung tentang responsibilitas akuntabilitas disitu juga saya cantumkan kemudian tingkat akuntabilitasnya dari personal sampai dengan stakeholder kemudian dimensi akuntabilitas juga saya tampilkan fungsi utamanya aspeknya kemudian nilai-nilai akuntabilitas yang ada 9 kemudian di modul akuntabilitas juga disinggung tentang gratifikasi saya cantumkan juga tentang gratifikasi unsur-unsur yang gratifikasi kemudian prinsip keterbukan informasi kemudian nilai ketiga tentang kompetens sama seperti sebelumnya saya cantumkan definisi dan kode etiknya kode etiknya dari tiga ini saya jelaskan tentang meningkatkan potensi diri bisa dengan cara merubah mindset dan seterusnya begitu juga kode etik kedua dan ketiga kemudian di modul juga disinggung tentang istilah 3M yaitu mengembangkan kompetensi diri membangun orang belajar dan melakukan tugas terbaik kemudian di modul ketiga juga ada tentang kompetensi ASN yang harus dimiliki ASN kemudian yang terakhir juga disinggung tentang smart ASN kemudian modul keempat tentang harmonis sama seperti sebelumnya saya cantumkan definisi dan kode etiknya kemudian tentang peran ASN untuk mewujudkan nilai keempat ini nilai harmonis juga saya tampilkan konsep nasionalis juga saya cantumkan kemudian nilai berikutnya tentang loyal sama saya tampilkan definisi dan kode etiknya kemudian nilai kedua dari terakhir yaitu adaptif saya cantumkan definisi kode etik kemudian definisi menurut Robbins dimensi kreativitas juga saya tampilkan disini ciri-ciri adaptifnya adaptif sebagai nilai budaya kemudian nilai terakhir nilai kolaboratif saya cantumkan definisi dan kode etiknya proses kolaborasi dalam pemerintahan seperti apa kemudian tiga tahap asesmen kolaborasinya kriteria penting saat membangun kolaborasi juga saya cantumkan kemudian di agenda itu juga ada aktivitas kolaborasi organisasi saya tampilkan ada tujuh proses kolaborasinya juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dan juga faktor-faktor yang menghambat kolaborasi kemudian di modul terakhir ini juga ada disingung tentang WOG wall of government itu juga saya cantumkan berusaha saya cantumkan termasuk bentuk WOG-nya jenis WOG-nya pola WOG-nya keuntungan WOG-nya seperti itu terima kasih bagus ya jadi apa yang dibuat itu bukan cuma dibuat keringkasannya coba didalami didalami setiap item-item yang di dalam ASM berahlah kita nanti akan membantu teman-teman itu nanti menyusun rancangan aktualisasinya itu dalam hak pendukasi ini kalau berarti sudah ada konsep-konsep yang disampaikan melalui rangkuman atau sistematika tadi itu membantu nanti teman-teman tinggal satu lagi yang menyampaikan elininnya silahkan ini sudah memberikan contoh yang lain saya sudah baca memang ada hanya cuma di ringkasan ada yang pendek-pendek itu tidak masalah kita tidak sampai seperti kemampuannya sudah menyampaikan itu silahkan untuk elininnya kalau elinin jurnalnya atau ini bagian saja ya kita Nurhayati karena dia menyampaikan malam yang kita dengar ini karena waktu ini silahkan Nurhayat tampilkan semuanya liring jurnal terimak yang jurnal terimak Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Di-mute, di-mute suaranya. Di-mute, di-mute suaranya. Ibu Nurhayati, suaranya dibuka Ibu Nasafi. Tutup itu. Tadi sudah tampil, Pak. Terus. Belum? Belum. Oh, saya kira sudah. Tunggu sekembali, sayang. Ada teman-teman sudah. Ada yang lihat? Sudah? Oh, tidak. Dibuka dulu itu, baru di-tindih share screen-nya, baru masukkan. Sudah terlihat tadi, Pak. Sudah terlihat tadi, Pak. Belum. Ada yang sudah terlihat? Saya cari di-fine. Oh, tidak ada. Atau siapa? Ini. Sudah muncul. Ini sudah muncul ini. Sudah, Pak. Tadi sudah muncul. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini sekarang. Suaranya. Sudah pun. Suara, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, untuk membantu Ibu Nur Hayati, di-stop dulu, Bu Anunya, share screen-nya, baru ulang. Nanti ada di bawahnya, ada tulis sound. Sound-nya dicentang, baru bisa keluar suara, Bu. Ya. Ya, ya. Keluar dulu. Ini ada. Keluar dulu. Iya, iya. Keluar dulu, Bu. Kasih keluar dulu share screen-nya, baru nanti kalau mau share screen, ada di bawah tulisannya sound. Kita klik yang sound, supaya keluar suaranya, Bu. Oh, iya, iya, iya. Kalian ulang screen, baru ada sound. Dikasih keluar dulu, Bu, yang ini share screen-nya. Ini videonya, kasih keluar dulu, Bu. Baru klik kembali share screen. Keluar dari video dulu, keluar dari share screen. Iya, 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 iya. Stop, ya, stop. Iya, sudah. Baru klik kembali share screen, baru bagian bawah itu ada tulisan sound. Diklik, di-klik. Oh, iya, iya, ada. Iya, iya, ada, oke. Iya, iya. Share screen. Audio setting. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Ini adalah, iya, 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 iya. Ini adalah, iya, 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 iya. Dan, tikab yang harus dihindari bagi seorang ASN agar tercipta karakter ASN berakhlak. Pengalaman saya pada pembelajaran secara sinkron ini sangat berkesan. Mengapa? Di sini kita bisa saling bertukar pikiran, pendapat, dan berbagi pengalaman. Sehingga pembelajaran lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Namun, pada pembelajaran sistem ini, kita terkadang terkendala dengan sistem jaringan. Berikut pada model pembelajaran asinkronus. Pembelajaran ini dapat dilakukan secara mendiri dengan mempelajari materi nilai dasar ASN berakhlak dengan cara mendownload modul yang terdapat pada e-learning saat kegiatan MOOC. Materi nilai dasar berakhlak dengan akronim. Satu, berorientasi pelayanan. Dua, akuntabel. Tiga, kompeten. Empat, harmonis. Lima, loyal. Enam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Hal yang saya dapatkan pada pembelajaran ini, sikap dan karakter yang diharapkan yaitu melayani dengan berakhlak. Hal-hal yang saya rasakan pada model pembelajaran asinkronus ini adalah Pertama, pembelajaran ini sangat muda. Kenapa? Karena kita bisa mengatur waktu dan tempat sesuai yang kita inginkan. Kedua, pemahaman tentang pembelajaran ini tergantung pada kompetensi diri kita. Sesuai dengan kemampuan pemahaman kita. Dan yang ketiga, pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri. Demikianlah pengalaman pembelajaran saya melalui asinkronus dan sinkronus. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang dibutuhkan kepada saya. Baik, Bapak-Ibu. Nanti coba kita masuk di akhir ini. Semua tugas-tugas teman-teman. Saya sudah baca. Saya sudah lihat. Dan saya sudah dengar. Seperti itu. Baik, nanti coba di akhir ini. Saya tampilkan video ini. Selamat menikmati. Berjuang dengan kata senjata. Mengorban negara. Bahannya orang. Tetapi kemerdekaan bukanlah akhir Menanggu suatu alam untuk berjuang dengan cara balik Dengan menjadi ASN yang berakar Menanggu suatu alam untuk berjuang dengan cara balik Menanggu suatu alam untuk berjuang dengan cara balik Dengan menjadi ASN yang berakar Ada yang bisa saya bantu Bapak? Saya mengurus akta kematian istri saya Sudah isi online Bapak? Saya tidak bisa online-online Saya tinggal sendiri Tidak ada yang bantu Bisa gak? Tidak usah online-online Bapak tidak perlu khawatir Mari saya bantu pengisian dalam website kami Oke Bapak Tiga hari lagi Bapak bisa kesini Untuk mengambil akta kematian istri Bapak Terima kasih banyak ya Pak Sedikit-sedikit Saya sudah paham pendaftaran online Semoga kedepannya tidak merepotkan kamu lagi Tidak merepotkan kamu Bapak Itu memang sudah menjadi tugas saya Pak Katanya saya kan bilang Saya ntar lagi nih mau pergi ke luar negeri nih Saya harus buat paspor Kira-kira gimana caranya Pak ya Nih Biar ekspres Maaf Pak Layanan disini Semua gratis Tenang aja Pak Hanya tiga hari Bapak tinggal mengikuti prosedurnya Dan semua selesai Iya deh Gak apa-apa Tiga hari aja Cepat juga ternyata ya Eh Tumben Siapa nyamperin saya ke kantor gini Mau ngapain sih Ngapain Tumben Gini Kita kan sudah ketemu Terakhir pas SMA Terus ya pangan aja Tapi ya sebenarnya Sekarang kan lagi penerimaan CPNS Kebetulan Adik saya Mau ikutan nih Kamu bisa gak Bantu-bantu Jari jadi PNS Kan kamu udah jadi pejabat Waduh bro Gak bisa Ikutin aja lah testnya Ya Yaudah Kalau kayak gitu Kasih tahu aja Soal-soalnya Kan bisa dihack-hack gitu gak sih Dibocor-bocorin Kasih tahu dong Ya Bisa bro Itu namanya Membocorkan rahasia negara Saya disumpah Untuk tidak memberitahu Rahasia negara Sorry ya Masa pandemi COVID Tidak menyerutkan semangat saya Untuk tetap produktif Kita harus menyusulkan diri Menghadapi kebutuhan Kreativitas dan kemampasin Harus terus dikembangkan Work from home Bukan berarti Alas melasakku Oke bagaimana tim Ada masukan Besok kita kerja Sesuai dengan job test Asing-masing Oke Oke siap Thank you Sekarang Bukan dengan darah dan nyawa Yang kukorbankan Dalam perjuanganku Musuh tetap ada Kudaan untuk memperkaya diri Dengan singkat Bahkan melawan diri sendiri Terhadap kemalasan Senjataku Bukan lagi banggu kuncing Atau betil Senjataku Adalah menjadi ASN yang berakhlak Aku siap jadi ASN berakhlak Yang bangga melayani bangsa Kalau kamu Ya Baik Kalau dari video itu Bagian dari Nanti di akhir itu Pertanyaan Kalau kamu Kalau kita Kalau saya Bagaimana Semangat untuk membantu sesama Selalu menjadi penggerak utama Dari usaha kalian Sebagai platform Penyediaan pokok online Kami itu pengen Petani dapatkan hasilannya Jadi di akhir ini Mereka bisa langsung menjual produk mereka Kompetitif Ini bisa kelihatan Usaha kami Untuk memperkerjakan Masyarakat Kelihatan Ya Kelihatan Iya pak Bisa kelihatan Iya pak Kelihatan Jadi teman-teman Kalau kita berangkat dari Enam level Rana kukitif ini Dari teori Taksonobi Belum Kita ini Kelihatan ya Kelihatan ya Kelihatan pak Jadi kita akan lalui Pembelajaran Sampai Enam tingkatan Kita baru masuk Di tingkatan Ke C1 dan C2 Artinya Baru pada Mengingat Baru masuk Kepada Memahami Nanti kita akan Masuk pada Perakhir ini Empat kali ini Di rancangan Selanjutnya Inilah referensi Kor Asden Tadi Ingat panduan Perlakunya Kemudian Apa Demikiannya Arti ini Definisi Yang paling Inti tadi Adalah kata kuncinya Ini bisa Saya coba Sampaikan Kepada Teman-teman Nanti kita Dalami di Penyusunan Rancangan Aktualisasi Depanpun Dan dimanapun Coba Saya matikan Di ruang Dengan Mengerti Apa manfaat Dari yang kita Kerjakan Kita lebih Termotivasi Dan semangat Untuk memberikan Pelayanan yang Terbaik Dalam Melawang negara Tentu harus Memahami Tiga PPN Ketika Menguncarikan Dana Pasti kita Cek terlalu Tidak bisa Salah-salah Selain itu Juga harus Perintah Apa yang Dilihat Apa yang Dikatakan Apa yang Dibikirkan Harus Sama Sehingga Muncul Kepercayaan Dari masyarakat Tapi Sebenarnya Benar Menjadi Saya Saya Ijin Dikkat saya Tentang Ajan Tidak Kita masih Mendengarkan Azam Wahab Tidak 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 Jadi Bapak Ibu Bu Dewi Dewi Jadi Bagian Akhir Dari Pembelajaran Yang Kedua Bukan Kedua di tahap pembelajaran nanti kita akan coach di akhir ini dengar ya dengar ya dengar suara saya dengar Pak sama saya tidak karena disini azan terlalu besar jadi kepada jadi di akhir pembelajaran ini nanti kita berakhir belajar belajar itu tidak boleh berakhir terus-menerus apalagi kita memasuki pada tahap ini penugasan teman-teman nanti di dalam aktualisasikan atau nilai-nilai di dalam bentuk nanti teman-teman akan akan dilepaskan yang hasilnya nanti dalam makhola karena itu teman-teman di akhir ini saya menyadari tentu di dalam penyajian ini atau di dalam hal di room ini ada hal yang tidak berkenaan bagi saya mohon maaf ya Al-Amin tolong dibutuh sudah dibangun sudah ya Pak sudah ada grup ya Pak kelompok tiga sudah ada sudah saya coba saya saya belum masuk belum Pak masih adminnya teman-teman admin nanti saya dimasukkan jadi pembelajaran ini memang 5GP di dalam memahami konsep daripada ASN berhalat berhalat itu dari 7 komponen walaupun saya tahu teman-teman berharap kok tidak tidak secara rigid sesuai dengan modul tapi intinya kami hanya memfasilitasi teman-teman sudah membaca lewat MOC ya nanti ada pembelajaran lebih lanjut bahkan nanti akan di ASN melalui kegiatan di melalui rencang aktualisasi baik teman-teman ibu Dewi saya bisa undurikan dalam kesedua waktunya saya tahu ini lagi berapa menit lagi 5 menit ya 2 menit Pak oh 2 menit 2 menit lagi iya baik terima kasih khususnya ibu Dewi ibu Evi ya yang menemani saya di ruangan setiap kali ya saya kalau sudah lihat ibu Dewi dan ibu Evi semangat juga saya apalagi kalian serta ya kelompok 3 ini semangat-semangat ibu Evi iya Pak ini kelompok lumayan aktif semua Pak ya bagus itu yang paling penting itu tetap dipegang ya kita bahwa itu bukan cuma saya jadi pembelajaran nanti di tugas-tugas jadi dalam Bapak Ibu teman-teman mengembang tugas jabatannya demikian ibu Dewi sekian ya siap semangat 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 kerum besar boleh saya pamit atau nanti diaktif saja nanti saya iya siap oke masuk ke kerum besar kita menunggu kerum besar Bapak ya oke ya teman-teman yang belum lebih aktif lagi silahkan karena disini saya melihat dari tadi ini ada Ibu Nur Hayati ada Ibu Widya ada Ibu ada Bapak ya Pak Al Amin ya Bapak ya Dokter Paldi Alhamdulillah untuk pagi sampai siang ini teman-teman begitu aktif untuk menanggapi maupun bertanya atas penugasan dari Bapak Abdul Wahab dan kita menunggu ke kerum besar sekitar satu menit lagi ya luar biasa saya lihat backgroundnya itu langsung saya pesan momi jadi adik-adik terang saya punya langit lebih terang lagi beliau Bapak di gunung Bapak di gunung saya di laut Pak Barun terbiasa mohon maaf adik-adik tadi Ibu tidak sempat menutupnya terima kasih pertemuan kita lebih kurangnya mohon maaf ayo 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 terima kasih Pak Barun Pak Barun Pak Enro terima kasih banyak Pak Enro terima kasih evaluator terima kasih adik-adik peserta semuanya sudah aktif berperan ya terima kasih mohon pamit mohon pamit mohon pamit semuanya adik-adik luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih mudah-abit 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 terima kasih semuanya luar biasa oke mohon pamit ya terima kasih banyak baik baik teman-teman semuanya semuanya bapak ibu bapak ibu bapak ibu pemateri dari dari panitia buka pesim kabupaten murwali terima kasih sudah menemani hari parigi motong mohon maaf mohon maaf parigi motong kita sudah selesai di agenda kedua hari ini Alhamdulillah semua berjalan lancar tidak kurang satu apapun sebelum kita untuk mengingatkan jadol setelah ini kita ada belajar ya izin sebentar untuk besok kita kembali materi yang agenda ketiga baik mohon izin sebelum kita tutup saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan peserta izin Pak Wahak untuk menerima lapor materi telah selesai laporan selesai terima kasih laporan diterima sebelumnya diakhiri dengan doa laksanakan kepada teman-teman setelah menerima materi malih kita berdoa menurut adegan kebertaian berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih terima kasih Pak terima kasih untuk kesempatan hari ini Pak selamat menerima selamat menerima puasa salam warahmatullahi wabarakatuh silakan PIC ada yang mau disampaikan tidak ada pas dari Bu Bu Diri tidak ada pas iya saya lantian kembali untuk mengingatkan kita lainnya ada pembelajaran mandiri jangan lupa untuk absensi untuk yang recording silakan di stop dan